Ditinggalkan terbengkalai selama 20 tahun rumah bergaya eksentrik berbentuk joglo dengan sisa lahan yang cukup luas ini ternyata menyimpan banyak mitos serta kisah misteri yang belum terungkap. Dari tahun ada kali 2001an. Ini saya masuk ke sini juga udah beginilah kira-kira 20 tahun lebih. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan memberi kenyamanan ini nyatanya malah mendatangkan banyak petaka. Santar terdengar isu di beberapa sisi lahan yang cukup luas. Di bagian dekat sungai justru ditemukan mayat. Suka malidin namanya bubontot kalau di sini gitu di kampung gitu. Lewinya itu lewilisung namanya. Ya sosok seperti mayatnya itu yang di kebawah arus itu gitu maksudnya. Tak hanya penemuan mayat masyarakat sekitar pun meyakini di salah satu bagian rumah terdapat ruangan yang digunakan sebagai tempat ritual negatif yang erat kaitannya dengan pesukihan. Iya itu kan tempatnya itu di atas tuh namanya lewilisung. Tadi dudukin ya tuh langsung hujan, angin, petir datang langsung. Kira-kira tahun adanya tuh 99an tuh sampai tahun 2000an. Banyaknya gangguan yang dirasakan oleh warga sekitar. Dia kini datang dari sosok astral yang mendiami rumah dengan semua energi negatif yang tersimpan di dalamnya. Maksudnya dia pegangin motor ada apa ya di belakang kata saya gitu. Tahu-tahu tangan doang yang megangin. Keluarnya dari sini, dari joglo sini nih. Akankah pelusuran malam ini dapat mengungkap kisah misteri yang terjadi dan belum juga dapat terpecahkan hingga meresahkan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih.